Pemirsa, pengamanan terus diperketat jelang pelantikan anggota DPR-MPR dan DPDRI dan kita langsung bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani yang berada di belakang gedung DPR-MPR. Ririn, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan? Adisa, ada juga April, petang hari ini kondisi di belakang gedung DPR-MPR terpantau kondusif. Dapat dilihat di belakang saya bahwa penjagaan dilakukan baik dari balik pagar, tepatnya dari belakang gedung DPR-MPR ini dilakukan penjagaan dari keamanan dari DPR maupun dari pihak kepolisian sementara jalur di belakang gedung DPR-MPR ini juga dilakukan penutupan baik dari mengarah ke arah Senayan maupun mengarah ke arah Palmerah. Penjagaan juga dilakukan atau penutupan ini juga dilakukan sejak siang hari tadi di mana juga dilakukan penjagaan baik dari pihak TNI maupun dari pihak Polri dan dapat dilihat bahwa saat ini situasi di belakang gedung DPR-MPR ini memang terdapat kendaraan yang berlalu-lalang merupakan kendaraan dari para pegawai baik dari pegawai gedung DPR-MPR maupun pegawai di sekitar lokasi di gedung DPR-MPR ini yang akan kembali ke rumah masing-masing dan juga karena dilakukan penutupan sehingga akses jalan di belakang gedung DPR ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan oleh karena itu banyak juga para pegawai yang akhirnya berjalan kaki menuju ke stasiun Palmerah yang memang saat ini tetap dilakukan penjagaan oleh pihak kepolisian. penjagaan ini dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi masa yang akan mendekat atau lebih mendekat lagi di gedung DPR-MPR sementara di gedung DPR-MPR ini juga sudah dilakukan persiapan terkait tentang adanya persiapan untuk pelantikan esok hari April dan juga Anissa. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari belakang gedung DPR RI.